...yaminan hari tua dan masih ditemani oleh narasumber kami, Bapak Abdul Holik, yang adalah Kepala Divisi Komunikasi BPJS Keteranaga Kerjaan. Ya Pak Holik, ini tadi kita bicarakan bahwa Pak Menteri sendiri sudah menyatakan tujuannya untuk kesiapan hari tua bagi pekerjaan sendiri. Pak Holik sendiri menurut, dengan adanya polemik, kemudian adanya penolakan dari masyarakat, ini kan akankah nanti bisa mengganggu kinerja dari BPJS Keteranaga Kerjaan sendiri atau tidak? Kami profesional, apapun yang terjadi, proses bisnis ketentuan kami akan lakukan. Sepanjang revisi belum dilakukan, kami menjalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika nanti ada revisi, ya kami lakukan juga. Menyesuaikan saja? Menyesuaikan. Kembali, posisi kami adalah sebagai penyelenggara, sebagai operator. Oke, jadi kalau menurut Bapak Kolik sendiri begitu ya Pak, ini akan terjadi juga nih, mungkin ada kemungkinan untuk revisi atau segala macamnya, ada kemungkinan terjadi. Tapi memang idealnya akan seperti itu Pak, harus memang tetap 10 tahun. Karena memang kan masyarakat Indonesia, seperti tadi yang kita sudah bahas begitu Pak, memang mindsetnya atau nggak, mungkin kedisiplinannya dalam menabung itu mungkin masih kurang begitu Pak Kolik. Mendapat, jadi ada dua sudut pandang. Kalau ideal dari tujuannya sudah disampaikan Pak Menteri tadi. Di sisi lain, dinamika di lapangan, masyarakat dan kekerjaan mungkin sangat butuh dengan uangnya. Betul. Apa namanya, perkembangan terakhir, hari Jumat lalu, tanggal 3 Juli, Pak Menaker dan Pak Dirut kami itu dipanggil oleh Presiden. Jadi, Pak Presiden menginstruksikan untuk mengakomodir segala perkembangan yang tengah berjalan di lapangan. Seperti apa mengakomodasinya, apakah ini akan direvisi dan sebagainya, kita lihat aja nanti. Tapi pemerintah mendengar lah ya, adanya keluhan-keluhan dari masyarakat terkait dengan adanya kegiatan jaminan hari tua tadi begitu ya Pak Kolik ya. Nah, ini mengantisipasi juga akan adanya penolakan-penolakan. Bahkan ada juga serikat buruh begitu yang katanya mau turun ke jalan. Nah, ini kan berarti cukup kuat juga begitu dari arus bawah grace route sendiri yang menolak. Tapi kan misalnya Anda bicara mengenai secara profesional begitu BPJS Ketenaga Kerjaan hanya sebagai badan operator begitu. Itu apa yang Anda lihat begitu? Apakah ini tidak juga akan mempengaruhi penilaian-penilaian masyarakat terhadap BPJS Ketenaga Kerjaan sendiri nantinya begitu ke depan, Pak? Tidak mengapa. Silahkan aja dinilai. Kami melaksanakan sebagaimana ketentuan. Jadi kinerja tahunan kami juga saya pikir cemerlang saja terhadap ketentuan kami comply, kami taat. Bahwa hanya tadi disinggung masyarakat pekerja akan turun lapangan dan sebagainya, saya pikir itu hak setiap warga negara. Jadi sepanjang tidak anarkis kan diperolehkan. Mekanismenya, Pak, mungkin seperti apa sih dengan aturan yang baru ini untuk penerapan beberapa program-program yang di-cover oleh BPJS Ketenaga Kerjaan sendiri, Pak? Kita ada empat program. Jaminan hari tua, kalau iurannya kan 5,7 persen. 3,7 dibayarkan oleh pemerintah kerja, 2 persen dibayarkan oleh pekerja. Syaratnya dapat diambil ketika memenuhi ketentuan-ketentuan. Kalau sekarang 10 tahun, 50, 60 tahun. Kemudian kami juga ada jaminan kematian. Itu iurannya juga kecil, 0,3 persen dari upah yang dilaporkan. Kalau 1 juta, ya 3 ribu saja. Jika terjadi musibah kematian, bukan karena kecelakaan kerja, kami memberikan santudan total 24 juta. Jadi kalau 1 juta, 3 ribu rupiah diberikan 24 juta. Lalu ada kecelakaan kerja. Kalau ketentuan yang lama, ada flafon pembiayaan, itu sampai 20 juta. Jika seorang kecelakaan berobat katakan 100, hanya dibayarkan 20, 80 ditanggung. Dengan adanya PP yang sekarang, itu tidak terbatas. Oh, tidak terbatas? Sampai sembuh. Sampai sembuh. Jadi iurannya sendiri 0,24 persen sampai 1,74 persen. Tergantung dari sektor usahanya. Prosedurnya sama tidak sih? Pada saat badan ini masih mungkin ada gabungan beberapa seperti Jam Sostek. Begitu prosedurnya. Sama. Apakah masih sama begitu yang tidak perlu penyesuaian dari pekerja sendiri? Begitu untuk memahami lagi. Relatif sama. Relatif sama. Yang tidak sama tadi 10 tahun, 5 tahun. Jangan caminan hari tuanya sendiri. Betul. Tapi memang sebenarnya kalau kita perhatikan operasi ini sebenarnya tidak terlalu berat sih Pak. Begitu kan ya. Tidak terlalu berat. Tapi kan ini tentunya akan ada lagi panggilan-panggilan. Entah itu dari masyarakat atau dari pihak-pihak yang lain. Nah ini upaya apa yang akan diperjuangkan oleh pihak BPJ sendiri? Mungkin seperti itu ya Pak. Kami memberikan pelayanan terbaik. Posisi kami adalah penyenggara operator. Ketentuan adalah undang-undang dan peraturan pemerintah. Jadi apa yang menjadi ketentuan itu kami lakukan. Jadi optimal kita memberikan pelayanan terbaik. Baik. Bahkan rencananya DPR begitu akan memanggil hari ini kalau tidak salah. Betul. Seperti apa nanti kita bahas lagi. Kita jeda kembali sebentar. Baik. Ya Pak Mirsler, tetapi tempat Anda. Power Breakfast segera kembali usai jeda yang satu ini.